Intro Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Benny Donald Hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat menarik Temanya adalah Mengenal Allah kita El Shaddai Mengenal Allah kita El Shaddai Saya percaya Sudah sekalian semuanya Pernah bahkan sering mendengar kata El Shaddai Apa artinya El Shaddai? Nah kita akan belajar hari ini Pertama kali Allah menyatakan dirinya sebagai El Shaddai adalah kepada Abraham Mari kita baca dalam kejadian 17 ayat 1 Kejadian 17 ayat 1 dikatakan demikian Ketika Abraham berumur 99 tahun Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham Dan berfirman kepadanya Akulah Allah yang Maha Kuasa Hiduplah di hadapanku dengan tidak berjelah Saya suka terjemahan bahasa Inggris versi NLT Dan sebab disitu dia memakai kata El Shaddai Mari akan saya bacakan Dikatakan begini Dalam pasal dan ayat yang sama Ketika Abraham berumur 99 tahun Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham Dan berfirman I am El Shaddai God Almighty Akulah El Shaddai Allah yang Maha Kuasa Serve me faithfully Beribadalah kepadaku dengan setia And live a blameless life Dan hiduplah dengan tidak berjelah Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Abraham Menyatakan dirinya Sebagai El Shaddai Demikian juga kita Perlu kita berdoa Supaya Tuhan menyatakan diri kepada kita Sebagai El Shaddai Nah kita belajar ya Apa arti El Shaddai El artinya Tuhan Dan Shaddai itu kata dasarnya adalah Sat S-H-A-D Artinya cukup Jadi El Shaddai adalah Allah yang mencukupi Nah Saya ingin saudara belajar satu hal tradisi yang bagus Di antara orang Yahudi Di semua Di semua rumah orang Yahudi Mereka pasti Memasang Satu benda Seperti ini Namanya Mezusah Ini bukan jimat Di dalam Mezusah ini Mereka Taruh Ayat firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 8 Ulangan 6 ayat 4 sampai 8 Yang intinya gini Bunyinya Hai Israel dengarlah Akulah Tuhan yang Maha Esa Kasihlah Tuhan Alamu Dengan senap hati Senap jiwa Senap akal budimu Itu kira-kira intinya Nah disitu ada Tulisan huruf Ibrani Yang tulisnya tadi katakan namanya Shadd Shadd artinya cukup Nah demikian juga saudara Semuanya Kita perlu belajar mengenal Tuhan Yesus Sebagai El Shaddai kita Mari kita baca dalam perjanjian baru Karena itu Rasul Paul Semuanya Menulis surat Kepada jemaat di Filipi Filipi 4 ayat 19 Filipi 4 ayat 19 Berkata demikian Allah ku Akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan Dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Kalau dalam bahasa Inggrisnya Begini bunyinya And my God shall supply Allah ku akan mensupply Akan mencukupi All your need Seluruh kebutuhanmu According to his riches In glory By Christ Jesus Menurut kekayaannya Dalam kemuliaannya Oleh Yesus Kristus Jadi oleh Yesus Kristus Allah Mensupply Mencukupi Segala kebutuhan kita Pada masa pandemi seperti ini Kita butuh Supply dari Tuhan Karena itu mari kita mengenal Allah kita Yesus Kristus Sebagai El Shaddai Yang akan mensupply Segala kebutuhan kita semuanya Bagaimana supaya Kita mengalami El Shaddai Dalam hidup kita Dimana Allah Mencukupi Segala kebutuhan kita Kita membaca dalam Yohanes 15 Ayat 4 Ada satu kata yang penting Yang Tuhan Yesus Ternyatakan dalam Yohanes 15 Ayat 1-7 Itu dikatakan gini Kata melekat Jadi supaya kita Mengalami El Shaddai Kita harus melekat Kepada Tuhan Dan artinya apa Melekat kepada Tuhan Itu artinya Tuhan di dalam saya Dan saya di dalam Tuhan Kita membaca ya Yohanes 15 Ayat 4 Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting Tidak dapat berbuah Dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal Pada pokok anggur Demikian juga Kamu tidak berbuah Jika kamu Tidak tinggal di dalam aku Yesus berkata Untuk mengalami Suplai dari Tuhan Tinggal di dalam aku Dan Kamu di dalam aku Dan aku di dalam kamu Jadi Bapak Ibu sekalian Untuk mengalami Tuhan Yesus sebagai El Shaddai Di dalam hidup kita Kita harus melekat kepada Tuhan Kita diam Tuhan Tuhan di dalam kita Dikatakan begini Satu ayat yang bagus sekali Dalam Keluaran 29 Ayat 42 dan 43 Terlebih ayat 45 nya Ayat 45 nya begini Aku akan tinggal Bersediri antara kamu Dan kamu menjadi Allah Kamu menjadi umatku Dan aku menjadi Allahmu Jadi Yesus sebagai Allah Tinggal di dalam kita Kita sebagai umat Tinggal di dalam dia Amin Itulah Kita mengenal El Shaddai Karena itu Bapak Ibu sekalian Jadikan Yesus sebagai El Shaddai kita Dia yang mencukupi Segala kebutuhan kita Menurut kekayaannya Dan dalam kemuliaannya Oleh Yesus Amin Mari Nyatakan diri kita Minta kita Melakukan setiap hari Dan memanggil dia Engkau El Shaddai ku ya Tuhan Aku mau engkau menjadi El Shaddai ku Dalam nama Yesus Amin Mari kita berdoa Bapak Surga Terima kasih untuk firman Tuhan Kami boleh belajar Mengenal Engkau Sebagai El Shaddai Allah yang mencukupi Segala kebutuhan Kami percaya Waktu kami sakit Tuhan akan menyembuhkan kami Waktu kami kekurangan Tuhan akan mencukupi Segala kebutuhan kami Waktu kami perlu apapun juga Engkau lah El Shaddai kami Kami mau menjadikan Engkau Yesus Sebagai El Shaddai kami El Shaddai Allah yang Maha Kuasa Yang mencukupi Segala kebutuhan kami Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah mencukupi Terima kasih telah mencukupi